Masjid dan Al-Quran Center Masjid dan Al-Quran Center ini rencananya akan difungsikan sebagai pusat kajian Islam, sekaligus wadah pembinaan dan pengembangan para mubalik, serta kori dan koriah di kota Binjai. Masjid dan Al-Quran Center ini dibangun di atas lahan seluas 1 hektare, dengan pembiayaan berasal dari APB di kota Binjai. Sesuai dengan desainnya, Masjid dan Gedung Al-Quran Center kota Binjai memadukan arsitektur lokal dan timur tengah. Masjid dan Al-Quran Center ini diwacanakan menjadi pusat pendidikan dan kajian Islam, sekaligus ikon religius keislaman di kota Binjai serta sarana pemberdayaan potensi ekonomi daerah. Selain bangunan masjid, berbagai ruangan dan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan dakwah Islam, juga nantinya akan dibangun pusat pemasaran produk UMKM. Sehingga upaya ini dapat mendorong geliat ekonomi dan juga meningkatkan pendapatan daerah. Mas Bro berharap video ini dapat menambah informasi bagi teman-teman Mas Bro sekalian, khusunya yang ingin tahu update terbaru seputar Medan dan Sumatera Utara. Mohon dukungannya dengan like video ini. Share untuk berbagi informasi kepada rekan-rekan yang lain. Dan jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan pemberitahuan video-video terbaru dari kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.